selamat menikmati kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyanas produk pertanian yang saya maksud ada di dua Greenhouse yang pertama Greenhouse ini penuh dengan stek lemon ini adalah aplikasi dari program pembelajaran siswa kami di masa pandemi untuk tetap berproduksi, tetap produktif kreatif ini merupakan stek lemon California yang nantinya dibuat produk kreatif berupa stek lemon dalam bentuk souvenir ini sudah kami jual melalui internet dan melalui pasar yang luas kenapa kami buat dua produk dengan kemasan berbeda? ini adalah untuk permintaan, memenuhi permintaan konsumen dengan budget yang berbeda selain stek lemon ini di Greenhouse ini kami juga mempunyai tanaman anggrek karena sering konsumen kami itu minta dengan tanaman gias kami beri produk anggrek ini adalah produk anggrek yang sudah berbunga yang siap kami jual selain Greenhouse ini mari kita lihat Greenhouse yang satu yang lokasinya ada di sebelah barat dari lokasi yang sekarang SMK Pertanian selain produk dengan tanaman buah dan tanaman hias kami juga mempunyai produk dari tanaman perkebunan biasanya dalam keadaan pembelajaran tatap buka ini adalah lahan untuk tanaman lada disini biasanya anak-anak praktek menanam dan merawat tanaman lada sampai panin dan memasarkan sementara di lahan ini biasanya penuh dengan budidaya tanaman panini ini juga salah satu produk andalan dari tanaman perkebunan di sekolah kami selain tanaman buah lemon kami juga punya lahan kelengkeng kemudian durian dan lahan pisang ada pisang kavendis yang biasanya kami jual juga ke supermarket supermarket kita sudah sampai di greenhouse tanaman hias di greenhouse ini kami fokus dengan tanaman hias juga khususnya adenium atau biasa dikenal dengan kamboja jepang ini adalah bibit adenium yang sudah disambung dengan tujuan untuk mendapatkan warna bunga yang bermacam-macam ini produk adenium yang dibuat bonsai yang biasanya satu pohon ini ada warna putih merah pink kuni dan lain-lain ini produk bibit adenium yang baru semai ini pun bisa kita promosikan untuk dijual dan ini adalah font saya beringin jadi di greenhouse ini kami fokus dengan tanaman adenium kenapa? karena memang suhunya kami sesuaikan dengan secara hidup dari tanaman adenium demikian presentasi dari PGRI Kecamatan Kalibagor kami berharap yang melihat tayangan ini bisa berminat untuk bekerjasama dengan Kalibagor mengunjungi SMK Kalibagor bahkan berinvestasi di SMK Negeri Satu Kalibagor terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati